Opak di luar, pancung di dalam Menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring Bermain minyak di atas air Manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara Betul? Begitu dulu Buka suara, jangan setengah-setengah Uwak, 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 uwak Adiknya ngomong, uwak, kondangan Ya, roh Buka suara, bakat saya pidato nih, insya Allah jadi Pengen jadi penjara, jadi dahi, jadi mau balik Ayo, latihan Latihan, depan kaca dulu ngomong Depan kaca sambil ngaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirat, hadirin, hadirat, hadirin Hadirat, hadirin, sedana merorot, benerin Boleh, latihan Dulu saya latihan, juga lah Lu mau saya ngefans banget al-makfur lagi Haji Zaidunin MZ Wah, luar biasa beliau retorikanya, intonasinya Kalau ceramah, mantep mengenak Wah, bahasanya indah, bener Kalau ceramah dia Kopak di luar, pancung di dalam Menggunting dalam lipatan Menjegal kawan seiring Bermain minyak di atas air Manis jika berhadapan Balik belakang lain bicara Betul? Wah, itu dulu, bu Luar biasa, itu bukan Di sini, itu maki wil kali Bu, latihan Ayo anak-anak kita Maka perhatikan El Azam ini 15 tahun Waktu yang gak sedikit lama Prosesnya luar biasa Guru kita kembah Rudin Masyawa Kayak apa Tadi beliau cerita Udah melanglang Bu anak Nguh keliling Indonesia Sampai ke luar negeri Luarnya lagi Wah, luar biasa Bersyukur anak-anak kita Mondok di pesantren Ibu, kenapa? Dilatih kita di sini Bandiri anak-anak kita Dilatih kedewasaan Dilatih bergaul Dilatih masyarakat Makanya kalian santri Nanti segera keluar Dan terjun di masyarakat Seingat pesan guru saya Waktu dipotong pesantren Apa kata beliau? Hei kau para santri Semuanya Nanti ketika terjun di masyarakat Hargailah orang lain Jangan engkau minta hargai Sebab orang yang minta dihargai Itu orang tidak berharga Kenapa? Karena masih minta-minta Hormatilah orang lain Jangan minta dihormati Kenapa? Karena orang yang minta dihormati Itu orang tidak terhormat Karena masih minta-minta Maksanya kita Bawa santri Santai Mau kemana jadi? Belajar biar paham agama Islam agama universal Mengatur dalam segi kehidupan apapun Hidup rumah tangga Bermasyarakat Berbangsa Bernegara Diatur semuanya Ayo diajarkan semua dalam Islam Hal yang kecil di rumah kita Masuk rumah Keluar rumah Islam ngajarin Ada doanya Bener? Ada pahalatnya diajarin Bertamu Beri salam dulu Bener? Masuk kamar mandi Keluar kamar mandi Doanya ada Ada pahalatnya diajarin Masuk kaki kiri Keluar kaki kanan Mau makan Selesai makan Ada doanya Ada pahalat makan Diajarin Dalam Islam Kalau makan Satu nampan Bertiga Sama temen Ada pake Ini biasanya baru santri Apa ada Teposat? Pertama Suapan kecilin Jangan gede-gede Ini makan kalau bareng Yang kedua Lagi makan bareng Begitu Jangan ngeliatin Muka temen kita Lagi makan Ada pake Lagi makan bareng Temen kita liatin Mupanya Orang kesinggung dong Hatinya ngomong Ya Allah Lapar banget Kayaknya gue tuh Ada Yang ketiga Emang jatah kita Bagian disitu Rawatin Maju mundur Situ aja udah Dan punya temen kita Jatahnya kita korek-korek Longsor Ada Diajarin Mau tidur Bangun tidur Di doanya ada Tidur sama suami Maistri Ada doanya Cuman jarang keburu Kubaca Ada semua doanya Diatur Semua dalam Islam Lagi duduk bareng Kumpul Ngeriung Rame-rame Lagi seru-seru Kita diskusi Lagi ngobrol Lagi seru-serunya ngobrol Lagi ngeriung Dengar suara kentut Islam ngajarin Yang denger kentut Disuruh pura-pura Kaga denger Sampai segitunya Islam ngajarin Maka kalau Kumpul bareng Dengar suara kentut Diam Jangan ribut Rasain Aja Kadang-kadang kan kita Rasain Mula gitu Sampai di kentut Lu ya Lu alih rame Udah Silent aja Silent Sampai kentut Dibahas Ada dalam Islam Bab kentut Ada Di Viki Nggak ada Ajarin agama lain Ngajarin ke bab-bab kentut Nggak ada Di Islam ada Empat jenis kentut Dalam ilmu Viki Bukan jorok Kentut pertama jenisnya Suaranya gede Baunya luar biasa Menang suara Buer Baunya Apa namanya Suaranya gede Baunya kurang Yang kedua jenisnya Suaranya nggak ada Baunya luar biasa Ada Toto dong Lentep aja Ada Yang ketiga Jenis keluarnya Terpaksa Udah kita tahan Keluar juga Tiut Nah Nggak ada Yang model begitu Ada Yang keempat Jenis kentut Yang ekstrim Suaranya gede Baunya luar biasa Kenapa bisa bau Baunya Karena abis kentut Ada yang nyusul Yang nyusulnya itu Yang bikin bau Maka dalam bahasa mandarin Disebut Cepirin Nah itu bahasa mandarin Ampasnya nyusul Baya santri Harus tahu Mungkin kita Ngaji disini Belajar disini Jangan pernah Kecil hati Jangan pesimis Insyaallah Dan juga Ketika kita Mondok disini Wahai para santri Jangan pernah Kita lepas Mencari keberkahan Apa itu berkah Berkah Ziyadatul Khair Wasa'adat Guru saya bilang Nyari ilmu susah Nuntut ilmu itu susah Lebih susah lagi Menjadi Dan mencari Ilmu Yang manfaat Ilmu yang manfaat Salah satunya apa Hormati Hargai Takzimlah Kalian dengan Para guru Para ustazah Dan ustazah Kenapa itulah Yang bikin berkah Kita hidup Ilmu jadi manfaat Makanya gak ada ruginya Kita mondok 15 tahun Nipsandren Luar biasa Supaya apa Supaya dikeluar Anak-anak kita Menjadi orang yang baik Yang benar Mencetak generasi Yang bagus Kenapa Karena dakwah itu Nanti kita lihat Terjun di masyarakat Dakwah itu Bisa menjawab Segalanya Tapi Dakwah Tidak bisa Menyelesaikan Segalanya Kenapa Karena Yang bisa Menyelesaikan Segalanya Adalah Wawenang Benar Dakwah bisa Menjawab Segalanya Mau bertanya Apa Ada jawabannya Tapi tidak bisa Menyelesaikan Segalanya Yang menyeselesaikan Segalanya Adalah wawenang Siapa yang Punya wawenang Ada Menjadi Semuanya Kenapa Karena Ada wawenang Kita butuh Maka Rasulullah Bila Dunia Biar Banti Asia Dunia Bisa Maju Negeri Kita Bisa Maju Bisa Kuat Dengan Apa Ditopang Mali Empat Golongan Manusia Siapa Dia Pertama Dengan Ilmunya Paralim Ulama Nih Haji Kumpul Ibu Ibu Ngaji Bapak Bapak Ngaji Duduk Tetap Ngaji Jangan Anak Kita Disuruh Ngaji Namanya Calo Bener kan Calo Begitu Pulau Gadung Orang Naik Kepulau Gadung Akhirnya Di situ Situ Juga Nggak Kemana Mana Ayo Ngaji Ngaji Semua Karena Kita Menuntut Ilmu Duduk Dengan Ulama Duduk Kalian Bersama Dengarkan Fatwa Nasihatnya Karena Orang Ngaji Menuntut Ilmu Nggak Ada Batas Waktunya Jangan Sentar Santri Do Belajar Emak Bapaknya Kurul Belajar Juga Karena Menuntut Ilmu Nggak Ada Batas Waktunya Dan Mulai Kita Dibedong Sampai Dibedong Lagi Siapa Yang Bedong Amil Lalu Amil Yang Bedong Ngujur Ngalor Mati Udah Jangan Pakai Kejelati Kita Jangan Pakai Alasan Pusan Pengen Ngaji Ntarah Ngarepin Tua-tuaan Ngaji Tua-tuaan Kalau Ngaji Tua Umur Laku Kurang denger Mata Kurang Awas Ripet Guru Ngajarin Nek Baca Nek Kurang denger Kuping Nah Nek Kalau Bu Ngaji Udah Tua Emak Jangan Udah Nenek Dia Jadi Ngaji Ngemau Ngaji Nek Malu Memantun Ntar Nenek Nenek Najong Bener Duduknya kita di majlis taklim Datengnya doang Mau bisa GKG Ke ibu Ya Allah Duduk sama ulama Bareng Masya Allah Dicatat Pahalanya Sama Seperti Sholat Sunnah Seribu Rokat Pernah kita Sholat Seribu Rokat Boro-boro Serebu Sholat Pahalanya Luar biasa Dicatat Pahalanya Sama Seperti kita Mesolatkan Janazah Seribu Janazah Pahalanya Sama Seperti kita Jemuk Orang Sakit Seribu Orang Sakit Berang kita Nengokin Seribu Orang Sakit Eh Lu gak Pakai Modal Nengokin Orang Sakit Minimal Jeruk Dua Kilo Kadang Orang Dateng Doang Rumah Sakit Ngebawa Apa-apa Temen Lagi Di Impus Ditanya Apa Yang Lu Rasain Sakit Nyahut Enggak Rasa Rasa Emang Apa Lu Kemarin Ngebawa Papa Kalau Lo Bojiru Kali Rasa Rasain Ada Asam Ada Manis Nya Emang PA Juga Itu Dia Pahalanya Pahalanya Gede Bu Enggak Ada Kita Yang Namanya Pahala Itu Luar Biasa Dicatut Pahalanya Luar Biasa Dosa Kita Dirontokin Kita Ngaji Dosa Kita Diusak Diapus Di Dikebek Buasa Mandarin Semua Dosa Kita Diapus Rabat Dada Kita Masing-masing Banyakan Dosa Meibadah Dosa Dosa Orang Tua Sudara Teman Tetangga Dosa 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 komentar jauhnya dari sini ya Allah